Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu yang hebat Semoga Bapak dan Ibu sehat semuanya ya Hari ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat rekam layar Dengan menggunakan handphone Dan ada wajah kitanya Serta bagaimana cara Memasukkan video kita ke Google Drive Yuk kita simak tutorialnya Dari awal sampai akhir Sebelum melihat tutorialnya Kita lihat ini adalah contoh Video pembelajaran rekam layar Ada muka kitanya menggunakan X-Recorder Yuk kita lihat sama-sama Video pembelajarannya Tujuan Pendidikan Nasional Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Tujuan Pendidikan Nasional adalah Mengembangkan potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman Dan bertakwa kepada Tuhan yang maesah Berakhlak mulia, sehat, berilmu Cakap, kreatif Mandiri dan menjadi warga negara Yang demokratis serta bertanggung jawab Nah Sekarang lagi tren Dalam pendidikan kita saat ini Yaitu pembelajaran dari Tren teknologi dalam pembelajaran Ini adalah teknologi yang Tren saat ini digunakan oleh Guru-guru se-Indonesia Nah, tren teknologi dalam pendidikan Anak-anak ini sekarang Peserta didik kita ini adalah Kaum digital Nah, tren model dalam pembelajaran Yaitu ada kelas Maya, langsung, mandiri, dan kolaboratif Tren model dalam pembelajaran Yaitu setting pembelajaran Ada luring, daring, daring, dan daring Jadi disini adalah Macam-macam aktivitas pembelajarannya Ada cerama, diskusi, praktek, workshop, seminar, praktek, lab, proyek individu, atau kelompok, konferensi audio, konferensi video, web, seminar, membaca, menonton, mendengar, studi online, partisipasi dalam diskusi melalui forum, mengerjakan tugas individu, kelompok, melalui penugasan online, publikasi individu, atau kelompok Jadi tren model dalam pembelajaran itu banyak sekali ya Jadi durasi optimal dalam pengembangan bahan ajar digital berbasis video ini animasinya sekitar 1-6 menit Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menjelaskan Menggunakan rekam layar dan ada wajah kita menggunakan aplikasi X-Recorder Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan materinya dengan menggunakan X-Recorder Langkah 1 Bapak Ibu klik Playstore Kita akan mendownload aplikasinya terlebih dahulu via handphone Di sini, di Google Playnya, kita ketik X-Recorder Nah, tulisannya seperti ini Ketik X-Recorder Kita akan mendownload aplikasi X-Recorder di Google Playstore Nah, setelah ditulis Kita akan download Lalu sudah download Kita tinggal buka Jadi ini adalah perekam layar Nanti ada muka kitanya seperti tadi video di awal Nah Di sini adalah ini tampilan X-Recorder Kita juga bisa setelah di-download Kita melihat aplikasinya di handphone Nah, seperti ini Tinggal kita klik saja aplikasi X-Recorder Nanti kita akan lihat tampilan X-Recorder Nah, ini tampilannya Nanti kita bisa merekam layar Ini jadi videonya bisa tanpa di-edit ya Bapak dan Ibu Jadi sudah ada misalnya buku BSE-nya Atau buku paketnya Kita tinggal tampilkan saja Nah, di sini di-setting Jangan lupa Kita akan men-setting Agar muka kita terlihat Nah, ini kan kamera Masih non-aktif ya Bapak dan Ibu Lalu kita aktifkan Seperti itu Nanti akan terlihat muka kita Jadi ada kuas juga Kita bisa menuliskan di layar handphone kita Nah, ini kamera dimatikan Jadi bisa dinyalakan Bisa dimatikan juga Jadi Bapak Ibu juga bisa merekam Tanpa wajah juga bisa Ada wajah juga bisa Seperti ini Jadi muka kita terlihat Ketika kamera itu diaktifkan Nah, ini di non-aktifkan Jadi mudah sekali ya Bapak dan Ibu Nah, misalnya kita mau coba merekam Kita buka lagi X-Recorder Nah Ini adalah perekam layar Diklik yang di bawahnya ini Nanti ada tanda kecil Ketika kita sudah buka X-Recorder Kita bisa pindahkan agar terlihat Ini ya Yang bergerak kecil ini Buletan Orange Nah, ini di klik Lalu kita tekan saja Yang bulet itu Sudah mulai merekam Nanti Nah, ini Kita tekan Nah, kita klik lagi mulai Nah, setelah kita klik mulai Dia akan merekam Seperti ini Ini sudah mau proses Nah, ini proses rekam Nah, ini ditekan ya Tombolnya ini Ini tunjukkan anak panah ini Yang warna merah Lalu Bapak Ibu ini sangat mudah sekali Nah, ini Tadi ya Sudah ya Kamera diaktifkan Nah, jadi Ini proses rekam Ini sudah proses rekam ya Sudah ada menitnya juga Terlihat di Lingkaran kecil itu Nah, ini kuasnya bisa tidak diaktifkan Kameranya juga yang tadi aktif Tidak bisa diaktifkan Jadi, ini sangat mudah sekali Dipraktekan Bapak Ibu Tidak harus Ngedit Langsung Di-share ke Siswa-siswinya juga bisa Jadi, sangat mudah sekali Misalnya, buku yang sudah ada Juga, ini kita cari Di dari dokumen Yang akan Kita buat Video pembelajaran Nantinya akan di-share kepada Anak-anak murid kita Nah, ini misalnya contohnya Filenya sudah ada Kita mau merekam File ini Tanpa misalnya muka Juga tidak apa-apa Tinggal kita bersuara Rekam layar Nah, jadi sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu Nah, bisa juga Bapak Ibu Menampilkan mukanya Atau Bisa juga Menggunakan kuas Nah, ini Jika kameranya diaktifkan Kuasnya diaktifkan Nah, ini yang di bawah ini Jadi, ada kuas Jadi, Bapak Ibu bisa Menulis angka Misalnya Dua Tiga Atau ditambah Di X-recorder ini Jadi, video pembelajarannya Juga bisa menulis Seperti itu Ini sangat bagus sekali Di aplikasikan Karena ini tidak harus Ngedit ya Bapak dan Ibu Nah, ini misalnya nih Dua Tambah dua Nah, misalnya ini Kebesaran sekali ya Tulisannya bisa Disetting sama Ibu Bapak Jadi, tulisannya Yang besar tebal Seperti ini Nah, ini ukurannya Dikecilkan saja Nah Jadi, nanti Kecil Jadi, tidak sebesar Ditambah dua ini Jadi, bisa Nanti ukuran kecil Seperti ini Yang merah ini Warnanya pun bisa dirubah Bukan merah Putih juga bisa Jadi, ini mudah sekali Bapak Ibu Pembelajarannya Hanya menggunakan handphone Seperti ini Angka satu Ditambah Satu Nah, ini kan misalnya Kecil ya Tidak setebal tadi Jadi, backgroundnya juga Bisa putih Bapak dan Ibu Nah, ini sangat mudah sekali Jadi, setelah Tutorial ini Nanti Video yang sudah Bapak Ibu buat Kita Masukkan ke Google Drive Agar tidak penuh Grup WhatsApp-nya Lalu, dikirimkan Misalnya ke siswa-siswi kita Atau bisa juga Menggunakan Google Classroom Seperti itu Jadi, mudah sekali Hanya menggunakan handphone Bapak Ibu bisa membuat Video Pembelajaran Jadi, ini misalnya Video pembelajarannya Misalnya, ini tulisannya PDF-nya Yang sudah Ada materinya Nanti bisa juga Ditampilkan Muka Bapak Ibu Nah, ini bisa dicoret-coret ya Karena ada kuasnya Jadi Adanya kuas ini Misalnya bisa Misalnya dicoret Tulisannya gitu Itu sangat animasi sekali ya Ini terutama Kalau pelajaran matematika Kelas rendah SD kelas 1 Itu juga sangat bagus sekali ya Pembelajaran seperti ini Ada kuasnya Nah, misalnya Mau ada Muka Bapak dan Ibu Itu bisa Nah, ini juga bisa dipindahkan Di atas saja ya Bapak dan Ibu Bisa di atas Di bawah Di kanan Dan di kiri Juga bisa Nah Jadi, kameranya juga bisa Diatur Sesuai dengan Keinginan Bapak Ibu Jadi, tidak harus Di atas saja Nah, jadi bagus sekali Bisa diatur oleh Bapak dan Ibu Jadi, bisa di atas Di bawah Jadi, sangat mudah sekali Membuat video pembelajaran Dan tidak usah Diedit lagi Langsung dikirimkan Ke siswa-siswi Bapak Ibu Jadi, sangat praktis Mudah sekali Dan cepat Jadi, bukunya sudah ada Misalnya, buku paketnya Ada Bisa pakai Buka Buka Bapak Ibu Atau tidak Pun tidak apa-apa Seperti itu Jadi, mudah sekali Dalam Mempraktekan ini Nah, setelah ini Video yang sudah kita buat Kita simpan Nah, diklik ya Disimpan Lalu, nanti Setelah ini kita akan belajar Bagaimana di Google Drive Disimpan Nah, setelah Videonya sudah jadi Kita akan memasukkan Video tersebut Ke Google Drive Dan di-share nanti Link Google Drive-nya Di handphone Bapak Ibu Nah, caranya ini Kita cari dulu Di Android Bapak Ibu Google Drive-nya Nah, ini ya Seperti ini Lambangnya Drive ini ada Di handphone Android Tidak harus Download aplikasinya Nah, nanti dicari saja Ada di handphone Bapak Ibu Masing-masing Nah, ini Setelah ini Kita akan mendownload Video yang sudah Dibuat oleh Bapak Ibu Nah, silakan di-klik Ini tanda plus-nya Nanti kita akan Di-klik tanda plus-nya Kita akan mencari Atau upload video Yang akan dimasukkan Kedalam Google Drive Nah, ini Ke-upload Menu upload Jadi, video Bapak Ibu Akan dimasukkan Kedalam Google Drive Sehingga Akan menjadi Hanya link-link saja Dan tidak WA kita Menjadi penuh Nah, ini Seperti ini Kita misalnya Mencari Ini hanya sebuah Contoh saja Kita misalnya Ini contohnya Yang akan Di-upload Ke Google Drive Jadi, tinggal Dilihat saja Atau diambil saja Diklik Tanda plus Videonya yang mana Yang akan dimasukkan Kedalam Google Drive Jadi, sangat mudah sekali Bapak Ibu Nah, ini File-nya juga bisa Dicari Misalnya di galeri File-nya Berupa video Atau foto Juga boleh Jadi, ini Google Drive-nya Bisa Berupa video Atau foto Bapak dan Ibu Nah, bisa diambil Dari video Dan foto Nah, nanti Video Atau foto Bapak Ibu Bisa Dimasukkan Kedalam Google Drive Nah, jadi ini Tadi video Yang sudah dibuat Oleh Bapak Ibu Menggunakan X Recorder Silakan Dimasukkan Kedalam Google Drive Nah, ini Diklik centang Nanti kita akan Upload Di Google Drive Nah, seperti ini Ya, ini sudah Nah, ini ada proses Meng-upload Di Google Drive Jadi, memang Perlu waktu Ya, Bapak dan Ibu Nah, setelah Misalnya Ini sudah di-upload Di Google Drive Bapak Ibu Nah, klik yang Tanda tiga itu Nah, di sini Diklik Berbagi link ya Berbagi linknya Jangan di-nonaktifkan Tapi diaktifkan Agar nanti Peserta didik Siswa-siswi kita Bisa melihat Ketika sudah ada Link Google Drive Nah, ini klik Salin link Nanti link ini Akan bisa dibagikan Melalui handphone Bapak Ibu Nah, ini sudah diaktifkan Ya, mengaktifkan Berbagi link Jadi, ketika Siswa-siswi Bapak Ibu Meng-klik Akan terlihat Video pembelajaran Yang Bapak Ibu Berikan Jadi, ini sangat mudah sekali Nanti linknya Yang tadi ini Titik tiga Disalin link Jadi, linknya Akan disalin Nah, di sini ada Berbagi link Aktif Sudah diaktifkan Nanti setelah Misalnya sudah Sudah di Copy Nah, setelah ini Kita Salin link Google Drive ini Di WhatsApp Bapak dan Ibu Nah, ini kita akan Menyalin Tinggal di Nah, disalin Nah, ini adalah Google Drive Yang sudah Berisi Gambar Atau video Bapak Ibu Jadi, ini bisa di-share ya Bapak Ibu Ke siswa-siswi Bapak Ibu Jadi, mudah sekali Dalam Memasukkan video Kedalam Google Drive Dan ini hanya Menggunakan handphone Saja Dan tidak download Aplikasi Kita cari saja Di Android Bapak Ibu Berbentuk yang tadi Drive Dan ini akan Di-share Ke WhatsApp Bapak dan Ibu Jadi, ini sangat mudah Sekali ya Dan Bapak dan Ibu ya Google Drive Nah, ini Setelah ini Kita klik Google Drive Nah, ini di-click Oleh Bapak Ibu Nanti akan muncul Pilih email Yang akan diaktifkan Yang ingin dibuka Nanti OK Nanti akan tampil Sesuai dengan Google Drive Yang sudah dimasukkan Nah, ini hanya sebuah contoh Ini gambar Yang saya masukkan Yaitu ini Cara buat video Animasi pembelajaran Yang pertemuan kemarin Jadi, ini sangat mudah Sekali ya Bapak dan Ibu Dalam memasukkan video Ke Google Drive Selamat mencoba Dan di-share Video Google Drive-nya Ke siswa-siswi kita Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba